Saat melihat semua tampak lebih terbuka, saat mendekat semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Hari ini saya merasa terhormat sekali karena di sebelah saya ada Kang Regi Munggaran. Kang Regi ini adalah salah satu relawan kemanusiaan yang sangat menginspirasi saya. Jadi Kang Regi ini adalah ketua harian dari Jabar Quick Response. Berarti sekarang itu sudah tahun kelima. Kelima, sudah lima tahun. Boleh diceritain nggak Kang, awal mulanya JQR itu seperti apa sih? Oh, Jabar Quick Response itu dia adalah ide paling otentik saya kira dari Kang Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat. Dimana sebetulnya jauh-jauh hari sebelum jadi wali kota atau pejabat publik saat itu Kang Emil itu sudah concern ke soal kemanusiaan. Jadi sering melibatkan komunitas untuk merespon isu-isu sosial, isu lingkungan. Naik jadi wali kota juga sama, beliau tidak berubah, beliau semakin mengekspresikan dirinya sebagai orang yang pro terhadap rakyat kecil. Nah tapi ketika jadi gubernur, beliau lebih serius memikirkan apa yang menjadi pemikirannya menjadi sebuah gagasan yang lebih visioner. Jadi dibikinlah Jabar Quick Response. Ya Jabar Quick Response ini organisasi yang diharapkan oleh Kang Emil sebagai pencetusnya untuk mampu merespon persoalan-persoalan masyarakat kecil dalam kegawat daruratan dan kemanusiaan. Itu singkatnya mah. Ada berapa sih anggotanya? Kalau sekarang mah, staff sendiri hampir 90 orang. Staff T belum relawan, kalau relawan ada di 27 kota kebupaten kalau relawan. Barangkali rata-rata satu kota itu kita punya relawan itu rata-rata di 50-30 orang. Yang dia terdiri dari komunitas-komunitas, jadi mengakar gitu. Ada yang dari komunitas otomotif, kelompoknya ini. Ada yang dari komunitas lingkungan, ada kelompoknya ini. Ada komunitas pecinta alam, seterusnya, seterusnya. Di tiap kota rata-rata satu orang relawan JQR itu dia representatif dari komunitasnya gitu. Kang Regi, tadi kan awal tercetus idenya dari Kang Emil, tapi kan mengolah semuanya mungkin Kang Regi bersama teman-teman. Dari nol. Dari nol. Nah, memulai dari nolnya sendiri itu gimana, Kang? Oh. Walaupun diceritainya prosesnya seperti apa? Tadinya mah, ya kita pikir karena kita dicontohkan oleh Kang Emil ya. Sesederhana Kang Emil tuh kalau nolungan orang tuh kayak gimana? Oh, ada yang ngadu ke DM, Kang Emil bantu gitu kan. Nah, pas kita coba praktekan di JQR, anung aduna puluhan ribu. Pembedanya itu aja gitu. Kalau dulu mah kan kita Kang Emil ngerespon satu, dua, sepuluh orang. Satu, dua, sepuluh orang, dua puluh orang. Kalau kita tiba-tiba dalam satu waktu yang ngelapor bisa puluhan, bisa ratusan, ya kita harus menceritakan satu sistem yang mampu mempercepat respon. Ya akhirnya kita pikirkan sistemnya. Pas kita cari referensinya yang mau ada JQR itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Aduh, kemananya kita nyari teorinya deh kemana gitu. Akhirnya mah istilahnya mah pos faktum lah. Kita cobain nolongan satu orang, nyobain dua orang, cepat nggak nih dihitung, di timer, oh kurang cepat. Kita mulai ngobrolin gimana ya, supaya pendanaannya tetap ada, karena gawat darurat ini nggak mengenal waktu, kita mikirin itu. Kita mikirin kemudian kemitraannya, gimana caranya sih kita mendapatkan percayaan donor, sehingga suatu saat ada kegawat darurat yang tidak mengenal waktu ini, kecepatannya tidak berubah. Awalnya sangat-sangat sulit, terutama tahun-tahun pertama sih. Kita mencari bentuk-bentuk respons, kita juga kan given-nya ujung-ujung, kita punya teamwork, gitu kan tengah rekrut dulu mah kan ada tim. Dulu prosesnya nggak ngerekrut? Nggak ada rekrut, jadi kebetulan dulunya ya kira-kira kawan-kawan yang membantu bapak, gitu kan, dipertemukanlah dengan kawan-kawan itu, tetapi kan passionnya, kita samanya, ayah kalau yang sebagian kecil justru, yang memiliki passion kekemanusiaan, sisanya nggak passion kekemanusiaan. Tapi kita diberikan satu tahun pertama itu, kelompok mayoritas yang tidak memiliki passion kekemanusiaan. Akhirnya kumahanya gitu tah. Tapi berkembang, ya seleksi biasa, akhirnya justru kita diminati ya justru oleh mereka-mereka yang memiliki passion. Membantu jadi relawan JQR, gitu kan, tanpa kita pernah nyuruh, pernah undang, gitu. Datang sendiri? Datang aja, gitu. Datang kan kita pengen bantu dong. Kayak misalkan Land Rover Club. Kan kalau ada bencana di tempat yang susah dijangkau, cendah ya, udah dari kami aja Land Rover Club. Ada dari Trabas juga Trail, yang kan kalau asesmen pakai motor, kita aja lah. Jadi yang model-model relawan-relawan komunitas ini, yang mereka menawarkan diri ke Jabar Quick Response. Di penghujungnya itu, akhirnya karena kita sering ada di medan operasi kemanusiaan bareng, akhirnya justru kawan-kawan inilah yang jadi anggota JQR, gitu. Itu ada yang anggota kami ini sekarang Wanadri, ada kelompok pecinta alam banyak, ada dari Trabas, ada dari Land Rover Club, ada dari organisasi-organisasi masyarakat sipil. Itulah kenapa pada akhirnya corak Jabar Quick Response itu sangat kental dengan corak civil society-nya, gitu. Dia lebih lincah, lebih agile, gitu. Mungkin ini jadi semacam antitesis dari kelambatan dan kekakuan birokrasi, gitu. Jadi si komunitasnya lebih fleksibel lah, memiliki fleksibilitas. Saya kira kalau awal-awal JQR ceritanya begitu. Banyak sih cerita-cerita yang perih mah, gitu. Gak mau pasak ceritain yang perih-perihnya pengen tahu. Jadi dulu mah siga kira lah, kayak Emil tuh ya. Kadamal JQR, bovinya. Siga sawah lah, ibaratnya siga tanah kosong, pekwe tau lah, gitu. Mau kamu jadiin sawah, mau kamu jadiin balong, pikiran weh. Akhirnya kita memikirkan setengah pola. Alat produksinya kami pikirin, bibitnya kami pikirin, distribusinya kami pikirin, marketingnya kami pikirin. Ya mungkin pada akhirnya, Kawah Chandra di muka itulah yang disiapkan oleh Kang Emil, gitu. Sehingga jadilah beberapa kawan-kawan ini, ada yang ahlinya marketing untuk kemanusiaan, ada yang ahlinya media campaign untuk kemanusiaan, ada ahlinya operasional untuk respon kegawat darutan. Ini jadi ahli-ahli gara-gara ke Kang Emil diberikan semacam laboratoriumnya, gitu. Jadilah orang-orang ini ahli. Dia mulai menggeluti secara keserius, secara serius, jadi spesialis, itu kan memikirkan nasib-nasib rakyat, gitu, yang dititipkan oleh Pak Gubernur. Dan itu hampir 24 jam. Jadi sepanjang lima tahun ini, kita tuh nggak pernah punya kalender merah. Apalagi pas COVID lah. Itu begitu. Nah makanya dalam satu perjanjian untuk bekerja dengan JQR itu, ada satu klausul yang menyebutkan, bersedia untuk on call dan tidak libur pada saat tanggal libur. Stand by. Stand by atau bergerak. Kang, jabar quick response. Berarti kan yang diutamakan itu kecepatan. Seberapa cepat sih, Kang, kalau boleh dicurutkan? Oke, jadi ya itu kata dasarnya adalah quickness, kata sifat gitu. Yang pertama, sederhana di JQRT kan, kita mencoba untuk mempelajari, sebetulnya Mas, selama ini, bantuan-bantuan yang disediakan gitu ya, dari kanal-kanal formal yang ada di provinsi, di pemerintah itu seperti apa sih? Ada yang sakit, orang harus bikin proposal dulu. Ada rumah robo, orang harus bikin administrasi dulu. Itu kemampuan itu mah, kalau untuk warga desa, susah. Kita mempelajari itu. Akhirnya kita mencoba menyesuaikan dengan apa yang kita temui di warga kebanyakan di Jawa Barat. Akses internet terbatas, kadang punten iliteral gitu, ada beberapa yang sulit untuk menulis dan lain-lain, yaudah kita terjemahkan aja itu. Sesederhana, kamu mesen apa gitu via telpon, ini boleh mesen ini, kita terjemahkan begitu. Nah tahapannya dari mulai orang mengadukan, kita kemudian memperifikasi oleh tim layanan informasi, baru kemudian diperifikasi melalui tim asesmen, sekaligus direspon. Jadi ketika di ases ternyata oke, dia layak direspon. Kenapa sih harus ada verifikasi dan asesmen? Karena pada awal JQR didirikan, banyak yang ngetes. Oh iya? Iya, jadi bener tuh ya gitu. Karena merennya tara, merennya negara hadir. Abis cera langsung ya. Iya kan, sehingga ngetes warga tuh ya, biasanya merennya bohong. Pas dibikin hotline tuh, oh gini dijawab. Terus sama kita kan bukan chatbot gitu kan, bukan, jadi keluar orang gitu sama. Gitu. Ada juga karena faktor asesmen dan verifikasi dilakukan, karena banyak juga warga yang nakal lah. Pas kita ases ternyata orang mampu. Ternyata pas kita ases untuk jembatan, ternyata tidak masuk kategori. Nah itu kita upayakan supaya dia tepat guna, tepat sasaran. Sehingga tahapannya itu cepat, tetapi tetap verified gitu lah. Itungannya tuh per jam, per hari atau? Dalam kasus tertentu bisa per jam. Misalnya apa? Misalkan kesehatan. Nah kesehatan itu kan pola yang dimaksud respons itu banyak. Orang ngelepon, mengadukan, kita angkat, kita tanggapi itu terkategori respons. Yang kedua, ketika kemudian butuh bantuan, kita cek apa yang dibutuhkan. Apakah, apa namanya, diperlukan kemudian dibawa ke rumah sakit, itu kita advokasi. Atau ada yang sekedar di asistensi saja. Ini butuh ini, butuh ini, kita teleponin, ada yang beres di situ. Ada yang sudah ke rumah sakit, tanpa kita bantu, tapi butuh life support si keluarganya, itu kita bantu juga. Dan itu cenderung lebih cepat. Yang infrastruktur sebetulnya, yang dari respons timenya agak lama. Kayak misalnya kita ada kanal infrastruktur itu, termasuk jembatan, sekolah darurat robo, rumah darurat robo. Yang itu, kita mencoba mendiferensiasi dari program Ruti Lahu. Warga sok ngeluh, menuruti lahu te. Rumah yang masih layak, tapi dibangun ke pemerintah. Nah, kita mencoba mendiferensiasi kriterianya. Kalau di Kitama, disebutnya rumah darurat robo. Yaitu yang 80 persen, kerusakannya. Yang dia hopeless lah. Itu yang kita sasar. Kita ases. Kadang kita, kalau ternyata dananya belum tersedia, kita campaignkan di beberapa platform funding. Ada yang memang bisa kita respon. Misalkan dengan kolaborasi. Ada rumah yatim. Rumah yatim itu konsisten. Eger, mereka konsisten setahun gitu. Kalau ada aduan ke kita, kita berhasil begitu. Jadi kecepatan kita bertambah, ketika kita tahu, kita sudah bermitra dengan siapa saja. Ah, Bu Afima pengen ke anak yatim. Kita udah tahu nih, kalau udah rusak anak yatim, teleponnya Bu Api, Bu Ninda, Bu siapa, udah gitu. Ini perusahaannya. Kalau untuk bencana, ini nih kelompok-kelompok yang suka bantu bencana. Kita tuh udah punya itu. Dan proses kita membangun jaringan, titik nol. Titik nol. Tapi sekarang, berapa banyak jaringan yang sudah? Yang sudah terbantu, hampir 160 ribu. 160 ribu lebih, terakhir catatannya. Warga yang sudah terbantu. Kan selama lima tahun, perjalanannya kan pasti gak mudah ya gitu. Ada sekadukannya. Pengalaman selama lima tahun, yang paling dirasa sulit sama Kang Regi dan teman-teman JTF apa? Yang personal ya, ya kehilangan teman seperjuangan ya. Karena pada saat COVID itu, kita punya saudara kita, teman kita, yang meninggal ketika menjalankan tugas. Itu luar biasa lah dampaknya ke teman-teman. Sekaligus jadi modal juang sih. Bahwa yang meninggal tidak boleh sia-sia. Kita teruskan perjuangannya. Ya bagi kami semua di Jebar Quick Respon mah. Yang paling berkesan, karena menyedihkan, karena ya itulah momentum itu. Kalau yang paling mengembirakan? Yang mengembirakan itu teh. Banyak. Banyak pisan ya bu Api ya kayak, kemarin kita baru bangun sekolah di Majalengka. Ada juga di Ciloma, kita bangun sekolah. Tiba-tiba double cabin mobil dinas Jabar Quick Respon, diusian Kukalapa, diusian Kuhwi. Dan seringkali pas kita ngumpulin si ini teh ya, hasil alam dari warga teh, kita suka ngajak anak-anak untuk bersyukur, ngadoa, solawat, gitu teh, didoa aranjen gitu. Nah itu paling memberikan energi. Gitu. Karena tidak ada obat yang, yang mampu untuk mengembalikan kecapean kita teh, selain daripada warga yang berhasil kita tolong. Gitu. Kalau secara personal nih, Kang Regi kan udah lama di kemanusiaannya, berarti berapa tahun Kang? Di Jekiaran ya? Enggak, di Kang Regi secara pribadi. Sebenarnya mah dulunya di aktivisme mahasiswa, dari mulai dulu dari SMA saya sudah dijerakan, kemudian ikut partai politik terlarang saat itu, kemudian ada di gerakan mahasiswa, dari gerakan mahasiswa kita sering mengadvokasi warga Bu Afi, kemudian saat itu jenjang saya dari gerakan mahasiswa, saya bersama teman-teman lain bikin West Java Corruption Watch, untuk penanganan korupsi di Jawa Barat, selanjutnya saya masuk LBH Bandung, pernah di LBH Bandung juga, ada di LBH Bandung inilah, saya kurang lebih 8 tahun, jadi human rights defender, setelah itu sering mengadvokasi warga, jadi dari tahun 1999 mungkin ya, 98-99. Apa sih yang membuat hati Kang Regi itu tergerak untuk, saya mau mengabdi hidup saya di kemampuan ini? Saya menghindari jargon-jargon yang terlalu filantropis ya, maksudnya T, dan saya ini bukan orang yang berpunya, berarti saya merasakan bagaimana ditolong itu membantu, saya merasakan bagaimana orang diberikan empati itu menyembuhkan, jadi sebetulnya saya sedang memperjuangkan orang-orang yang sedang sibungan saya gitu, lebih tidak kurang gitu lah, bukan jagoan yang sedang tolong lemah, tidak gitu, karena saya juga bagian dari kelompok miskin itu, yang ingin membantu bersolidaritas, kemudian menambahkan satu kesadaran bersama bahwa, tanpa solidaritas, kita tidak punya modal apa-apa lagi, gitu. Hidup adalah udunan nih? Hidup adalah udunan. Nah, bicara soal solidaritas tadi ya, bagaimana sih Kang Regi membentuk jaringan, membentuk solidaritas itu sendiri, mengajak teman-teman, kan enggak muda ya, kadang kita di layak, ah kamu mah, suci misalnya, so apa, ngebantu orang gitu. Nah, itu gimana cara Kang Regi? Kita pernah mencoba banyak cara, Bu Alfi, jadi dari mulai, tiba-tiba ngomongin teori-teori sosial, khotbah, diharapun kelompok intelektualis, teori-teori sosial, teori sosial, pernah. Pernah, oke, ngobrolkan dalil-dalil. Tapi yang terbaik dari cara membantu itu ya, bantu wanu, gitu. Teman atau bukan, bantu, gitu. Karena nature-nya orang itu kan, sebetulnya, pun ternyata, sehingga binatangnya, binatang, kalau dibantu juga, binatang tahu siapa yang ngebantunya, gitu. Masa orang, enggak, gitu. Cara kami dijabar quick response juga, sebetulnya, kenapa sih, tadinya kawan-kawan main, sekarang jadi teman kerja, gitu kan. Ya itu tadi, karena mereka ada yang pernah kami tolong, gitu. Contoh di Satgas Perundungan, ada kerelawan-relawan kami, banyak yang tadinya korban bullying, korban kekerasan seksual, akhirnya mau ngebantuin JQR, karena pernah dibantu. Nah, solidaritas-solidaritas ini juga melahirkan, satu kesadaran baru, untuk bagaimana kemudian, merapikan barisan, untuk itu kemudian tidak terjadi lagi. Di prinsip utamanya, sebetulnya memang ngebantuan, gitu lah. Gak ada, ya gak pakai teori, gitu kan, gak pakai teori, ada teman dibantu, ya dibantu. Nah, yang terpenting itu, jangan punya misi udang dibalik batu, lah kalau ngebantu, gitu, ngebantuan, kan biasanya sok, kok mau sumayana, gitu. Orang ngebantunya pasti ada apa-apanya, nah kita menghindari itu, gitu. Punya uang ngebantu, tidak punya uang, sebetulnya kita bisa membantu. Jadi, kalau disebut, tangan di atas, tidak lain materi way, gitu ya. Nah, itu juga jadi kesadaran, dijabar quick response. Dan sehingga dijabar quick response. Ada 90 orang, orang yang bekerja sebagai aktivis kemanusiaan, ya, bekerja sosial lah. Kalau kita punya masalah, minta ke orang lain, orang lain ngebantu, terus peran kamu apa? Nah, kita juga menuntut, gitu, peran kita apa, gitu. Seringkali anak-anak juga udunan, kayak kemarin, kita berhasil di internal saja, ngumpulin 70 juta. Serius? Itu tiap bulan kita, ada yang mau udunan kan nih, ada masjid. Kita sebut sama lelang ngebaikan, itu videonya kita masih punya. Sok, Lito punya berapa? 1 juta. Nizar punya berapa? 500. Ada yang mau udunan. Anak-anak juga udunan. Sehingga, sebelum ke orang lain, kita juga bisa ngebantu sebenarnya. Nah, kita mempraktekan itu di, Jabar Quick Response. Gitu. Untuk merawat jaringan, tadi kan jaringan Kang Regi dan Jabar Quick Response sudah banyak. Mungkin mudah untuk mengundang orang datang ke kita, tapi kan untuk merawat jaringan itu kan susah apa sih teman-teman JKA lakukan dan Kang Regi khususnya? Bagaimana merawat jaringan, TTC, sebetulnya mah, gitu. Hijinya, jangan datang ketika butuh. Butuh. Ulah, gitu. Ulah, gitu. Jadi orang tuh ngerasa, mana yang mau datang, mana yang butuh, kebanyakannya gitu. Nah, justru, kita tuh sering ngopi di saat-saat tidak ada apa-apa, gitu. Jadi silaturahmi, jadi kunci pengen sukses merawat jaringan, sebetulnya silaturahmi. Apalagi dengan warga di Jawa Barat, warga Jawa Barat, enak, sebetulnya, somyah, gitu. THC namu, kemana-mana di aku, gitu. Nah, ini kita sesederhana kita di kota bawain apa, seringkali juga kawan-kawan di daerah ngebekliin kita apa. Saling menanyakan kabar. Yang terpenting adalah kejujuran, sebetulnya mah. Kejujuran, ya kalau misalnya ada rejeki, kita buka. Kalau nggak ada, ayo kita gerak bareng, jadi terbuka, makanya kita memiliki tingkat kepercayaan tinggi relawan di daerah-daerah JQR itu. Bagus itu. Karena itu kita punya etos keterbukaan. Etos kerjanya sendiri di JQR apa? Karena Kang Regi mancing etos tadi. Jadi aku mau tahu etos kerja di JQR. Tidak hanya kemanusiaan, kan, gitu ya. Atau jadi pejabat publik manapun yang memang kalau dia bekerja, dia pasti capek. Ini yang kita rasakan, T. Kita ngurusi banyak orang, 24 jam, bahkan kita sudah bekerja pun, orang masih mencacimaki, gitu. Level kedua dari capek itu, saya sabar, gitu. Pelajaran baru yang saya pelajari belakangan, sabar, gitu. Kamu-kamu kesaha, gitu kan. Tapi capek, murah-mari, kok ya aku mahal. Tapi akhirnya, capek plus sabar, yaudahlah, gitu. Memang ngesekuduna, gitu. Kita dimarahin orang juga, yang penting yaudah, bekerja aja. Emang ada yang suka, ada aja yang marahin, kan? Ada aja. kadang kan gini ya, ada warga ngelapor, ketika ngelapor, dia tuh, kita lihat di rumahnya ada motor dua, bandanya, gitu, hartanya banyak. kira-kira, kira-kira kalau kata Bu Api dibantu gak ya, gitu. Kan enggak. Nah, ketika kita sampaikan bahwa, Bapak mohon maaf, ini kita belum bisa bantu, ini tuh yang nyerang di Mensos, Wah, gitu, gitu kan. Saya aja gak dilayani. Sebetulnya, kalau kita jelasin ke publik, kalau kita buka juga data dia, dia juga malu sendiri, sebenarnya. Nah, yang gitu tuh banyak. Jadi, tes awal di hari-hari yang digital ini, ketajaman mulut netizen, sebetulnya, anugawai dihajar, gitu. Komo nte, gitu, tah gitu. Terus yang, etos lain, yang menjadi angkehan, jabar quick response itu adalah pesan ketua umum, Kang Bang Bang. Kalau kata si Kang Bang Bang, dia kira. Jekyar itu haram pencitraan, itu kita benar-benar anu, pegang teguh. Nah, bukan kemudian tidak, tidak tampil ya di Mensos, enggak. Tapi, apa yang kita kerjakan, itu yang kemudian diberitakan ke publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja kita. Kita tidak mengerjakan sesuatu yang tidak kita kerjakan, kemudian seolah kita kerjakan. Nah, itu yang dimaksud haram pencitraan Kang Bang Bang. itu juga berlaku buat semua orang. Kalau Bu Api, tahu mah mungkin, kalau googling jabar quick response mah, nama saya tuh sedikit. Ini juga mau diwawancara pedang Bu Api weh. Dan biasanya mah Adit, Dito, Nizar, karena di Jekyar itu, kaderisasi itu penting. teman-teman ini, sekarang sudah memiliki kapasitas yang layak untuk dilihat publik. Sehingga, ya lihatlah ini orang-orang lagi bicara nih, ahlinya nih. Tapi orang-orang ini juga lain ahli bicara, tapi ahli bergerak juga gitu. Itu yang jadi etos kerja gebar quick response juga. Kedepannya apa, Kang? Mimpi besarnya Kang Regis sebagai personal gitu ya, juga mimpi besar Jekyar? Ini ada untold story pas COVID. Pas COVID deh, Jekyar deh advokasinya HD. Banyak teman-teman belajar, karena masih bisa mengelola emergency response unit, melibatkan banyak komunitas atau tingkat partisipasinya luas dari komunitas. Jadi kumaha caranya. Tapi di sisi lain saat COVID itu, kebutuhan orang terhadap, terhadap obat, terhadap APD itu kan rendahnya. Jekyar deh punya banyak, punya banyak, berhasil menghimpun banyak. Nuh unik, karena orang-orang itu di Jawa Barat, ya diaran lagi yang ngejabar quick response, yang ngontak kita itu dari Ternate, dari Bali, dari Papua, ya kumah acara nanya. Mereka minta hasmat ke kita, minta apa-apa ke kita. Akhirnya kita bantu juga demi alasan kemanusiaan. Tapi tidak, kemudian kami publikasikan gitu. Ini sebatas karena ya namanya juga orang butuh dibantu ketika situasi krisis kan, kita bantuin. Kita membayangkan kalau Jabar Quick Response ini memiliki wilayah kerja yang lebih luas lagi ke depan, dengan dukungan yang baik juga. saya kira kita memiliki harapan bahwa ada organisasi yang mampu berpihak kepada warga miskin secara lebih tepat dan secara lebih cepat. Tepat. Itu. Ternyata lagi pesan buat teman baik semuanya, mungkin penontonnya banyaknya anak-anak muda. Pesannya apa? Buat teman-teman baik, lakukan kebaikan itu dimanapun, dengan siapapun, dengan cara yang baik. Terima kasih, Tangergimunggaran, di Hatwi Dekat. Dadah! Sampai jumpa.